Pendekar muka buruk jilid 6. G.I.E. Min Kot jadi amat terkejut setelah melihat perbuatan Xiao Bin Hao itu, ia tak mengira kalau Raja Ahyarat pencabut nyawa serta Sam Cunteng dapat dibereskan olehnya dengan begitu gampang, tanpa sadar tubuhnya gemetar keras. Bocah cilik, kau tak usah takut kata Xiao Bin Hao lagi sambil tertawa menyeringai, kedua orang bangkotan itu sudah sepantasnya mampus secara mengerikan, aku tak akan mengebuki dirimu, tapi kau harus berterus terang mengatakan kepadaku dimanakah kitab pusaka itu disimpan, pokoknya kalau aku berhasil, engkau pun akan mendapat kebaikan. Dari mana aku bisa tahu kitab pusaka itu disembunyikan dimana aku sama sekali tak mengerti akan ucapa amu itu. Kau tak usah bermain licik di hadapanku lagi kembali Xiao Bin Hao berkata sambil tertawa misterius, kalau kau mengatakan kau bukan kok in hui, sekarang juga ku lemparkan tubuhmu ke dalam liang berair dingin itu. Aku Shigo bernama Chin Kong, penduduk kota Sianteng, kalau kau tidak percaya mari kita pulang ke rumahku, aku bisa membuktikan bahwa rumahku ada di situ, siapa si kok in hui itu kenapa kau terus menuduh aku sebagai kok in hui. Air makasih Xiao Bin Hao berubah hebat, tiba-tiba bentaknya. Tutup mulutmu meskipun kasih setan cilik-cilik sekali dan banyak akal, tapi sayang penyaruanmu masih kurang sempurna. Aku tidak percaya kalau ada orang yang bersedia menghadiahkan pedang mustikanya kepada orang lain, Lagi pula ketika aku mengambil pedangmu dari atas pinggang tadi telah ku kenali bahwa ikat pinggang yang kau pergunakan sekarang ternyata sama sekali tak berbeda dengan ikat pinggang yang kau pergunakan tempoh hari, masa kok in hui juga menghadiahkan tali kolornya kepadamu. Melihat rahasianya sudah ketawan, terpaksa Giam Minko tertawa getir. Kau memang seorang bajingan tua yang teliti dan cermat, baiklah setelah sawya terjatuh ke tanganmu sekarang tentu saja perkataan yang lain dapat kukatakan lagi, kalau ingin mendapatkan kitab pusaka tersebut, mari kita kembali ke tepi sungai Chin-Chihao. Sungai Chin-Chihao di bagian sebelah mana? Oha, rupanya kau hendak membunuh aku pula di tempat itu, setelah aku berterus terang nanti? Sungguh tak nyana, kau si setan cilik memiliki akal yang begitu licin, sampai soal yang kecil pun tidak luput dari pengamatanmu. Baiklah kalau kau dapat menemukan kitab pusaka cingkaha uhunpi tersebut, maka aku akan mewariskan segenap kepandayan ilmu silat yang ku miliki padamu. Eh melumayan juga syarat yang dia ajukan pikir Giam Minko di dalam hati, setelah aku berhasil mempelajari kepandayan ilmu silatnya, di kemudian hari aku masih punya kesempatan untuk membereskan dirinya dari muka bumi. Maka dengan wajah berseri-seri dia segera ikut serta di belakang Xiao Bin Hao dan kembali ke tepi sungai Chin-Chihao. Di tengah perjalanan bocah itu bertanya, apakah kau sudah melihat bait syair yang tertera di atas dinding tugu tersebut? Lihat sih sudah melihat, cuma aku tak tahu apakah isi bait syair yang pertama. Justru kunci paling penting dari rahasia itu terletak pada bait syair yang pertama, karena itulah syair tersebut aku hapus dari atas dinding agar tidak diketahui orang, kalau kau mau tahu, baiklah ku beritahu kepadamu, syair tersebut berbunyi demikian. Kentongan ketiga di bulan Purnama, bayangan bintang jauh memanjang. Kau tahu apa artinya? Tanya Xiao Bin Hao. Aduh masa syair seperti itu saja kan tak bisa memecahkan? Artinya kalau kentongan ketiga sudah tiba bukankah di atas permukaan air akan muncul bayangan hitam? Nah pada saat itulah kita bisa memergunakan petunjuk dari bayangan pohon atau bayangan gunung yang tertera di atas air sebagai ancar-ancar untuk mencari letak kitab pusaka tersebut. Jika kita gali tempat itu niscaya kitab pusaka cingkaha uhunpit dapat kita temukan dengan mudah. Kau si bocah cilik memang berotak encer dan cerdik sekali puji Xiao Bin Hao sambil menghela napas panjang, kuakui bahwa kecerdasan otaku belum dapat menandingimu. Baiklah peduli kitab pusaka itu berhasil kita temukan atau tidak aku pasti akan mewariskan semua kepandaian silatku kepadamu. Giam Minkok merasa amat girang sekali setelah mendengar perkataan itu, buru-baru serunya. Tapi aku tak bisa menganggapkah sebagai guruku. Kenapa? Sebab aku sudah mempunyai dua orang suhu, yakni si telapak tangan sakti dari Giam Tok serta si monyet sakti dari Selat Wusia. Xiao Bin Hao termenung sebentar, kemudian mengangguk. Baiklah, mau mengangkat diriku sebagai guru atau tidak itu? Bukan urusan yang penting, asal kau dapat mengingatku terus itu. Sudah lebih dari cukup. Kalau kita memang harus menanti sampai kentonan, sedang sekarang masih terlalu pagi, bagaimana kalau kita pergi mencari makan lebih dahulu kemudian akan kuwariskan ilmu langkah naga lompat harimau kepadamu, agar dalam melakukan perjalanan nanti gerakan tubuhmu bisa jauh lebih cepat. Hore, bagus sekali, bagus sekali, aku memang paling suka belajar ilmu silat teriak Giam Minko kegirangan, tapi masih. Ingatkah kau dengan baik syair tersebut? Haaah, 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 meskipun aku sudah tua tapi daya ingatanku masih belum berkurang, bukankah baik syair yang tertera di atas dinding batu itu berbunyi demikian. Kentongan ketiga bulan Purnama, bayangan bintang jauh memanjang. Tepi sungai Cincihao tersisa puing tugu yang berserakan. Benda mungil indah menawan, bulan Purnama janganlah terlalu disiakan. Betul bukan aku yakin daya ingatanku masih tajam engkau memang hebat puji Giam Minkok sambil tertawa. Yang dimaksudkan bulan Purnama pada baik syair yang terakhir menunjukkan bahwa waktunya adalah malam tanggal 15, mungkin juga berarti malam bulan 8 tanggal 15 pada kentongan ketiga, ini baru tanggal 20, kalau dihitung berarti kita masih mempunyai waktu 25 hari lagi sebelum dapat turun tangan. Siaw bin Hua memuji kecerdikan bocah itu tiada hentinya, dalam kenyataan mimpi pun ia tak menyangka kalau bocah cilik yang umurnya paling banter baru 12 tahun itu sudah merubah baik syair pertama tadi sehingga artinya sama sekali berbeda, bahkan bocah itu pun mempunyai rencana untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi. Rembulan yang bersembunyi di balik kegelapan yang mencekam seluruh jagad, perlahan-lahan munculkan diri dan memancarkan sinarnya yang berwarna keperak-perakan. Sudah hampir 20 hari Giam Minkok mengikuti Siaw bin Hao berkeliaran di sekitar sungai Chin-Chihao, bahkan sudah banyak ilmu silat yang berhasil dia pelajari, malam itu mereka muncul kembali di tepi sungai Chin-Chihao untuk mencari kitab pusaka. Akan tetapi, ketika mereka tiba di tempat tujuan, tiba-tiba dari tempat kejauhan terdengar suara bentakan nyaring menggema memecahkan kesunyian, rupanya di sana telah terjadi pertarungan yang seru antara kelompok jago persilatan. Giam Minkok yang menyaksikan kejadian itu diam-diam tertawa geli, namun dia pun merasa agak risau juga, gumamnya seorang diri. Mereka pasti bertempur karena memperebutkan kitab pusaka Cingkaha Uhunpit, tetapi, secara bagaimana mereka bisa tahu kalau kitab pusaka itu berada di sungai Chin-Chihao dan untuk mencarinya pun harus datang pada bulan 8 tanggal 15. Jangan-jangan mereka pun sudah mengunjungi batu tugu itu serta membaca ukiran syair yang masih tersisa di atas dinding batu. Benar seru bocah itu dengan cepat, meskipun ukiran itu sudah kuhapuskan akan tetapi tetap masih ada bekasnya yang tak dapat hilang, mereka pasti berhasil membaca syair tersebut dari bekas-bekas yang kusayati itu. Giam Minkok sendiri pun menyadari, sekalipun tulisannya sudah terhapus akan tetapi asalkan masih ada bekas-bekasnya maka tidak sweet bagi seseorang jago lihai untuk mengenali kembali tulisan itu, tanpa sadar ia bergumam kembali. Semoga saja mereka terpengaruh oleh kitab pusaka itu dan gagal untuk memecahkan rahasia dari bait syair itu. Xiao Bin Hao tertegun lalu menggeleng. Mungkin mereka pun juga seperti diriku, hanya dapat memecahkan sebagian saja dari bait syair tersebut katanya. Seandalnya mereka hanya berhasil memecahkan separuh saja dari bait syair itu, tak mungkin kedatangan mereka di tempat ini dilakukan persis pada tanggal 15, yang kemaksudkan rahasia besar adalah hubungan antara menggesernya bintang dengan bayangan hitam yang tertera di bumi. Di mulut Giam Minkok berbicara dengan Xiao Bin Hao, sementara sorot matanya menyapu ke arah para jago yang sedang melangsungkan pertarungan itu, kemudian dia melirik pula ke arah pagoda tujuh tingkat jauh berada tidak jauh dari gelanggang pertarungan. Suasana di sana gelap gulita dan sama sekali tidak cocok dengan perkataan Bong Ji yang mengatakan bahwa pagoda tersebut memancarkan cahaya tajam di waktu malam. Sementara para jago bulim yang hadir di situ kecuali Go Hang To Jin yang tak nampak batang hidungnya, keluarga Chi Yang To An Yo serta Lak Ji U Sian Yo sekalian juga tidak nampak di situ. Kalau dikatakan Lak Jin Sian Yo serta keluarga Chi Yang To An Yo bersembunyi di rumah hal ini masih masuk di akal, tapi Go Hang To Jin ternyata tidak nampak batang hidungnya, kejadian ini benar-benar sangat tak masuk akal. Dalam pada itu, dalam gelanggang pertarungan telah muncul kembali seorang pria pertengahan, sambil melangkah ke tengah kalangan ia berseru lantang. Aku sastrawan selaksa racun lili yang ingin mengajak Gak Sian Cheng untuk bertempur, apakah Gak Sian Cheng bersedia memberi petunjuk? Dari antara jago-jago lihai yang hadir di sekitar tempat itu segera muncullah seorang kakek tua yang membawa cangkul istimewa, sambil tertawa tergelak kakek itu segera maju ke tengah. Gelanggang, dia bukan lain adalah tabib sakti dari gunung Lemsan, gak pun leng adanya. Menyaksikan peristiwa itu, Giam Iakok segera berseru tertahan, aduh celaka mutiara penolak racun miliknya berada di tanganku. Dia hendak mengandalkan apa untuk melawan orang itu ditinjau. Dari julukannya sebagai sastrawan selaksa racun, keahliannya tentu di dalam hal ilmu beracun aku harus mewakili Gak Sian Pue untuk melawan orang itu. Tubuhnya siap meloncat keluar dari balik semak betukar, tapi Siao Bin Hao segera menarik tangannya sambil menghardik. Mengapa kau buat apa sih berlagak sok gagah-gagahan biarkan saja beberapa orang itu saling bertarung sampai mampu semuanya, toh keadaan seperti itu malah sangat menguntungkan posisi kita. Tidak bisa jadi, Gak Siam Pue pernah melepaskan budi kepadaku, aku harus menolong dirinya. HMM kalau kau berani keluar dari tempat persembunyian, akan kubunuh dirimu lebih dahulu. Sudah hampir sebulan lamanya Giam Iakok berkumpul dengan Sian Bin Hao, kendatipun sudah banyak ilmu silat milik lawan yang berhasil dipelajarinya, akan tetapi terhadap tingkah lakunya yang keji dan tak kenal peri kemanusiaan itu dalam hatinya masih menaruh kesan jelek, dan dia pun tahu bahwa manusia tersebut hanya tahu mementingkan diri sendiri. Maka setelah diancam oleh lawannya, ia pun lantas berkata, baik, baik, tidak pergi ya tidak pergi, padahal aku ngeri juga. Kalau harus dibunuh. Ketika Siao Bin Hao melepaskan kembali cekalannya karena mengira bocah itu benar-benar sudah kedar, tiba-tiba Giam Iakok menjejakan kakinya ke atas tanah dan kabur dari tempat persembunyiannya. Siao Bin Hao membentak keras, ia segera mengejar dari belakang. Tapi sayang Giam Iakok yang sekarang bukanlah Giam Iakok dulu, dia sudah memiliki ilmu silat dari lima orang jago, latihannya sudah mencapai satu tahun lebih dan cairan kumala dari buli-buli emas sudah menambah tenaga dalamnya sehingga jalan darah penting hian kuannya berhasil ditembusi. Tentu saja Siao Bin Hao tak mampu menyusul dirinya, sekalipun dia sendiri memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Dalam pada itu, sastrawan selaksa racun serta Gapun Leng Suda bersiap-siap melakukan pertarungan, ketika mendengar suara bentakan nyaring, mereka segera berpaling. Tampaklah sesosok bayangan kecil meluncur datang bagaikan bayangan burung nuri, sementara di belakangnya menyusul sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar mengejarnya. Tabib sakti dari Gunung Lemsan yang pertama-tama mengenali dulu kalau bayangan kecil yang sedang berlarian mendekat adalah bocah cilik yang pernah belajar silat pada dirinya dulu, sebab gerakan tubuh yang dipergunakan adalah ilmu miliknya. Buru-buru dia maju menyongsong kedatangannya, lalu setelah melepaskan Giam Minkok melewati sisinya, kepada Siao Bin Hao Hardiknya keras-keras. Berhenti kenapa kau menganiaya seorang bocah cilik bangsat minggir teriak Siao Bin Hao dengan gusar, telapak. Tangannya diayunkan ke depan melancarkan sebuah bacokan. Menyaksikan datangnya ancaman yang begitu hebat, buru-buru tabib sakti dari Gunung Lemsan menyelangkan telapak tangannya untuk menangkis. Rupanya di dalam serangan itu Siao Bin Hao telah mempergunakan segenap kekuatannya. Belah Aam Di tengah benturan yang amat keras, tabib sakti dari Gunung Lemsan segera merasakan lengannya jadi kaku dan linu, tanpa dapat dibendung lagi badannya mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan. Dengan cepat ia dapat mengenali kembali siapakah lawannya, Cangkul Lobat yang berada di tangan kanan segera diputar kencang, dan dengan membentuk selapis cahaya hitam ia melancarkan kembali terjangannya ke arah depan. Siao Bin Hao sadar bahwa ilmu silatnya masih bukan tandingan lawan, maka dari itu, begitu turun tangan tadi ia telah mengerahkan segenap kekuatan tubuhnya, kini melihat pihak lawan menggerakkan senjatanya untuk menggencet dirinya, ia tak berani bertindak secara gegabah lagi, buru-buru teriaknya keras. Ei, 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 tunggu dulu jangan menyerang dulu. Sambil berteriak ia cabut sepasang pedang terkaitnya dari punggung dan diputar di depan dada untuk melindungi diri dari ancaman bahaya. Sementara itu bocah ajaib bermuka seribu Giam Min Kok telah tiba di hadapan sastrawan selaksa racun, setelah memberi hormat ujarnya sambil tertawa. Sudah lama aku mengagumi akan kehebatan liqiam poe di dalam ilmu beracun, aku yang rendah ku cengkeng mohon beberapa jurus darimu. Para jago yang berkumpul di sana sebagian besar adalah jago-jago kenamaan, terhadap ilmu beracun dari sastrawan selaksa racun boleh dibilang pada menaruh rasa juri, ketika mereka saksikan ada seorang bocah yang tiba-tiba menantang sastrawan selaksa racun untuk bergeberak, sebagian jago-jago itu pada melongor dan berdiri saling berpandangan dengan wajah tak habis mengerti. Sastrawan selaksa racun sendiri merasa amat geli tak kala melihat ada seorang bocah cilik munculkan diri untuk menantang ia bertarung, sambil tertawa tergelap katanya. Hahaha, hahaha, bocah cilik, nyalimu benar-benar besar sekali, engkau anak murid siapa dan siapa nama ayahmu? Aku tak punya guru, juga tak punya ayah. Hu-hu-hu omong kosong, kalau tak ada guru masih punya kemungkinan, tapi kalau tak punya ayah dari mana kau bisa jadi manusia? Oha, ayah sih tentu ada, cuma sampai sekarang aku masih belum tahu siapakah ayahku yang sebenarnya, maka untuk sementara waktu aku harus berkata bahwa aku tak punya ayah. Kalau memang begitu, kau tak usah menantang aku untuk bergebrak lagi, angkat saja aku menjadi ayah angkatmu, tentu akan kuwariskan seluruh ilmu silatku kepadamu. Tidak, tidak, aku tak mau belajar ilmu silat, aku malas. Berani tak mau. Kuhajar pantatmu. Hu-hu-hu belum tentu kau mampu kalau tak percaya, silahkan. Kau coba. Tabib sakti dari gunung Lemsan, gak pun leng jadi amat gelalisah ketika dilihatnya Giam Minkok benar-benar akan bertarung melawan sastrawan selaksa racun. Sambil menarik kembali cangkul obatnya, ia segera meninggalkan Xiao Bin Hao dan berlarian mendekat sambil teriaknya dengan suara lantang. Engkoh cilik, jangan turun tangan secara gegabah kemudian kepada sastrawan selaksa racun, ia menambahkan. Engkoh cilik ini adalah muridku, ia pernah belajar silat atas bimbinganku, aku harap engkau jangan mengganggu dirinya. Sastrawan selaksa racun agak tertegun, kemudian serunya. Kalau dia benar-benar pernah belajar ilmu silat darimu, kenapa sewaktu ku tanyakan barusan dia mengatakan kalau tak punya guru dan tak punya ayah? Dia merupakan muridku juga seru Xiao Bin Hao sambil meloncat maju ke depan. Seketika itu juga kejadian ini mencengangkan semua jago yang hadir di dalam arna, mereka tak mengira kalau bocah sekecil itu pernah belajar silat dari seorang jago kalangan lurus dan seorang jago dari kalangan sesat. Banyak di antara mereka segera berbisik-bisik dan membicarakan persoalan itu, sementara sastrawan selaksa racun sendiri hanya berdiri melongo tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tabib sakti dari Gunung Lemsan telah mengetahui bahwa Giam Min Kok pernah belajar silat dari tiga orang jago sebelum berjumpa dengan dirinya, dia merasa tak aneh kalau bocah ITN belajar pula dari Xiao Bin Hao, maka sambil tertawa segera ujarnya lagi. Kuloji, lebih baik jangan menempelkan emas di atas muka sendiri, ketahuilah meskipun kau pernah mewariskan ilmu silatmu kepadanya, itu bukan berarti bahwa dia sudah menjadi muridmu. Lain itu dengan dasar apa kau mengatakan bahwa dia adalah anak muridmu teriak Xiao Bin Hao marah. Berdasarkan ia telah belajar ilmu pertabiban dariku. Dia pun belajar ilmu silatandalanku, apakah dia tidak pantas kalau ku katakan sebagai muridku? Sastrawan selaksa racun tertawa geli menyaksikan peristiwa itu, segera serunya cepat. Kalian berdua tak usah saling berebut lagi, bocah ini telah menantang aku untuk bertempur, maka aku hendak menerimanya sebagai putra angkatku. Sementara para jago saling ribut dan saling memperebutkan bocah itu, tiba-tiba dari sisi kalangan berkumandang datang seruan seseorang dengan diiringi gelak tertawa yang amat ngering. Orang itu adalah seorang kakek tua yang bertubuh kurus lagi jangkung, orang kangau menyebut dia sebagai neluitan hiap atau manusia rakus dari kolong langit. Hahaha, hahaha, sungguh lucu, sungguh lucu. Suatu pertarungan yang sebetulnya untuk memperebutkan kitab pusaka ini telah berubah menjadi suatu pertarungan memperebutkan bocah. Sudah seratus tahun aku hidup di kolong langit namun sampai sekarang juga belum berputra, aku lihat bocah ini sangat berbakat. Bagus lagi pula sudah memiliki ilmu silat aliran sesat maupun lurus, karena itu dia paling cocok bagiku sebagai manusia yang tak berpihak kegolongan sesat maupun lurus. Bagaimana kalau diberikan kepada ku saja seraya berkata, dengan cepat badannya menerjang masuk ke dalam gelanggang. Diam-diam Tabib Sakti dari Gunung Lemsan merasa terkejut ketika melihat manusia paling rakus di kolong langit turut campur di dalam perebutan bocah ini, ia melirik sekejap ke arah Giam Minko kemudian kepada jago yang tinggi kurus itu ujarnya. Oha Ciam Pua seandainya kau berhasrat untuk mengambil bocah ini sebagai putramu, hal ini berarti suatu keberuntungan besar bagi dirinya, hanya saja apakah dia bersedia atau tidak untuk dijadikan putramu. Sebenarnya ucapan itu sengaja diutarakan oleh Gak Pun Leng dengan tujuan agar Giam Minko menampik permintaan orang itu, siapa tahu Giam Minko telah salah menduga, dia mengira dirinya diizinkan untuk menerima permintaan tersebut, apalagi setelah mendengar Tabib Sakti itu memanggil Ciam Pua kepadanya, maka sambil tertawa ha 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 hi hi serunya. Hi 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 hi, oh Ciam Pua mau menerima aku sebagai putra angkatnya sedang selaksa racun juga akan menerimaku sebagai anak angkatnya, lalu aku harus memilih yang mana enaknya tentu saja aku tak bisa kalau harus mempunyai dua ayah sekaligus, Ehi, ehi, bagaimana kalau kalian bertarung lebih dahulu siapa yang menang dialah yang akan menjadi ayah angkatku? Sastrawan selaksa racun jadi naik pitam setelah mendengar perkataan itu kontan saja dia mengumpat. Setan cilik, kau benar-benar licik, berani benar main licik di hadapanku. Sebaliknya manusia paling rakus segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kenapa kau mengatakan dia licik? Justru perbuatan itu menunjukkan bahwa ia sebenarnya amat cerdik. Sastrawan selaksa racun semakin gusar dibuatnya, dengan muka hijau membesi teriaknya. Tua bangka ceking, jangan kau anggap aku dijeri kepada munar rasakan kelihayanku ini. Sembari berseru telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan, segulung kabut beracun yang tipis dengan cepat meluncur ke arah depan. Manusia paling rakus di kolong langit mendengus dingin, ditunggunya sampai kabut racun itu tiba di hadapannya, kemudian ia tiup kencang-kencang kabut tadi. Bagaikan terhembus angin puyuh, kabut beracun yang dilancarkan sastrawan selaksa racun tadi seketika buyar dan lenyap tak berbekas. Giam Minkot jadi terkejut bercampur keheranan setelah melihat kejadian itu, sebaliknya sastrawan selaksa racun itu menjadi tertegun beberapa saat lamanya, kemudian ia mendorong kembali sepasang telapak tangannya ke arah depan dengan menghimpun sepuluh bagian tenaga dalamnya. Gulungan angin puyuh yang disertai hembusan kabut beracun sekali lagi meluncur ke arah depan. Manusia paling rakus di kolong langit segera mengebutkan ujung bajunya sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat. Seakan-akan terhadang oleh sebuah dinding hawa yang tak berwujud, kabut beracun yang dipancarkan sastrawan selaksa racun itu seketika membumbung setinggi 10 tombak ke angkasa, kemudian memantul kembali dan berbalik mengurung tubuh sastrawan itu sendiri. Rupanya ilmu silat yang dimiliki si manusia rakus jauh lebih hebat daripada kepandayan si makhluk beracun itu pikir Giam Minkot di dalam hati kecilnya. Tapi apa sebabnya ia hanya bertahan belaka, dan sama sekali tak melancarkan serangan balasan. Dilihat dari kemampuan manusia paling rakus dari kolong langit sewaktu memunahkan datangnya ancaman yang begitu dasyata di bocah itu segera berpendapat bahwa kakek bertubuh ceking itu sebenarnya mempunyai kekuatan yang cukup untuk mencabut nyawa sastrawan selaksa racun, andai kata dia menghendaki. Tapi nyatanya ia hanya bertahan belaka tanpa melancarkan serangan balasan, tentu saja kejadian ini amat mencengangkan hatinya. Pertarungan berlangsung makin seru, semua jago telah mengalihkan perhatiannya ke tengah arna pertarungan, pada saat itulah secara tiba-tiba Giam Minkot merasakan datangnya desiran angin tajam yang mengancam batok kepalanya. Ia terkejut dan sekuat tenaga meloncat maju ke depan. Suara bentakan keras menggema memenuhi angkasa, dengan suatu gerakan yang cepat manusia rakus dari kolong langit segera menyentilkan jarinya sambil melancarkan sebuah totokan kilat ke arah belakang bocah itu. Giam Minkot merasakan berkelebatnya desiran angin tajam yang melewati sisi tubuhnya, menyusul kemudian terdengar seseorang menjerit kesakitan. Ketika ia berpaling, tampaklah siau bin hau telah memuntahkan darah segar, sementara badannya mencelat mundur ke belakang. Manusia rakus dari kolong langit segera tertawa dingin. Kurang ajar apa sih yang kau andalkan untuk bermain curang di hadapan ku HMMM coba peristiwa ini berlangsung beberapa tahun berselang, sudah sedari tadi ku hajar tubuhmu sampai hancur dan remuk seperti perkedel. Sebenarnya siau bin hau termasuk seorang jago kelas satu di dalam dunia persilatan akan tetapi belum setengah gebrakan saja ia sudah keok di tangan si manusia rakus. Peristiwa ini tentu saja amat mengejutkan hati para jago yang berada di sekeliling tempat itu, tanpa sadar bulu kuduk mereka pada bangun berdiri. Huuh tua bangka sialan, umpat giam min kok di dalam hati. Tapi ketika teringat kembali akan hubungan mereka selama setengah bulan terakhir ini, di mana sudah banyak pelajaran silat yang dipelajari olehnya, sekalipun hal itu didasarkan atas suatu tujuan tertentu, namun ia toh merasa tak tega membiarkan kakek Shiku itu mati konyol dengan begitu saja. Maka setelah sanksi sebentar, akhirnya dia maju ke depan dan berkata setelah memberi hormat kepada manusia rakus dari kolong langit. Orang tua, apakah kau punya obat mujarap untuk menyembuhkan luka dalam? Kau berniat menyelamatkan jiwanya? Ya, keadaannya amat mengenaskan, aku memang ingin menolong jiwanya. Baiklah memandang di atas wajahmu, ku hadiahkan sebutir obat ban lengguan untuk dirinya. Dari dalam sakunya manusia rakus dari kolong langit segera mengambil keluar sebutir pil dan segera diserahkan kepada bocah itu. Dalam pada itu, dari balik pagoda tingkat tujuh, secara diam-diam telah melayang keluar sesosok tubuh. Orang itu merupakan seorang imam tua, tanpa menerbitkan sedikit suara pun, tubuhnya menyelingap masuk di antara jago yang mengerumuni di sekitar sana. Setelah menelan obat ban lengguan, perlahan-lahan siobin hau mendusin dari pingsannya, mendadak sepasang tangannya ditekan ke atas permukaan tanah, lalu setelah berjumpalitan di udara ia kabur menuju ke arah kerumunan para jago sambil berteriak keras-keras. Bila kalian menghendaki kitab pusaka itu, jangan lepaskan setan cilik itu. Giam Min Kok sangat kaget, ia tahu bila rahasia asal-usulnya sampai diketahui semua orang, maka bukan saja para jago dari kalangan sesat tak akan melepaskan dirinya, bahkan para jago dari kalangan lurus pun akan mengejarnya kemanapun ia pergi. Maka setelah melihat siobin hau berteriak keras sambil kabur dari situ, ia segera mengejar di belakangnya. Berhenti beata seorang tosu tua secara mendadak sambil luung hadang jalan perginya, sebuah pukulan yang keras segera dilancarkan ke arah dadanya. Giam Min Kok tidak menjadi gugup, telapak tangannya disilangkan di depan dada untuk menangkis datangnya ancaman tersebut, kemudian badannya menyelingap ke arah samping berusaha meloloskan diri. Tapi serangan itu datangnya sangat berat dan mantap sekali, tangkisannya bukan saja menolong malahan membuat badannya. Mundur dengan sempoyongan, dengan cepat ia berpaling ke belakang. Tampaklah Ngo Hang Tojin dengan wajah mengerikan berdiri kaku di situ, ia semakin terperanjat, sehingga cepat-cepat berusaha melarikan diri dari situ. Bocah cilik, engkau tak usah takut teriak manusia rakus dari kolong langit. Dia menyingkir ke samping membiarkan bocah cilik itu lewat di sisi tubuhnya, kemudian sambil menghadang jalan pergi Ngo Hang Tojin serunya sambil tertawa serat. Tosuh hidung kebau, kau berani mengganggu putra angkatku HMMM Merupanya kau sudah makan ya li hari mau, berani benar. Bangsat tua, kau tak usah berlagak sok di hadapanku balas Ngo Hang Tojin sambil tertawa dingin. Orang lain mungkin di jari terhadapmu, tapi Pinto, sedikit minta takut terhadap dirimu. Oh oh jadi kau hendak menantang aku kenapa? Kau anggap aku di jari kepadamu. Giam Min Kok sendiri pun menyadari bahwa di bawah kepungan musuh tangguh yang ada di sekeliling tempat itu, hanya mengintil di belakang manusia rakus saja dia baru ada harapan untuk lolos dari mara bahaya, maka dengan suara lantang segera serunya. Ayah angkat, mari kita pergi saja dari sini buat apa mengurusi orang-orang itu. Dipanggil ayah angkat olah bocah itu, manusia paling rakus di kolong langit menjadi girang sekali, sehingga tak dapat menguasai diri lagi dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 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 bocah bagus, bocah pintar. Bagus sekali, mari kita pergi dari sini, aku tanggung tak seorang manusia pun yang berani menganiaya dirimu lagi. Gow Hang Tojin tertawa nyaring, dia berjalan masuk ke dalam gelanggang dan berkata dengan wajah membesi. Setan rakus, engkau jangan jumawa dan tidak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, kalau ingin membawa setan cilik itu, tanya dulu kepada Pinto, setuju atau tidak? Hehehe, 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 jika kau ingin menjadi dewa, gampang sekali, sekarang juga akan ku hantar kau pulang ke nirwana jengek manusia rakus dari kolong langit sambil tertawa dingin. Baik akan ku buktikan kebenaran dari perkataanmu itu. Kemudian kepada para jago yang hadir dalam arna serunya lantang. Aku harap saudara sekalian bersedia menjadi saksi, aku hendak menantang manusia rakus dari kolong langit untuk bertanding ilmu silat. Manusia rakus dari kolong langit segera berpaling pula ke arah Giam Minkok sambil berkata, Bocah, mundurlah ke belakang akan kugebah pergi tosuh hidung kerbau ini lebih dahulu, baru kemudian kita pergi dari sini. Semua jago yang hadir di tempat itu rata-rata tahu bahwa kedua orang jago lihai itu sama-sama merupakan jagoan yang punya kepandayan tinggi, seandainya benar-benar terjadi pertarungan maka keadaannya pasti luar biasa sekali. Tanpa terasa masing-masing orang pada mundur sejauh peluhan tombak dari tempat semula, sehingga muncullah sebuah gelanggang yang amat luas. Walaupun berhadapan dengan musuh tangguh, manusia rakus dari kolong langit masih tetap cengar-cengir sambil tertawa Hahaha, hi-hi, kepada Ngo Hang Tojin teriaknya. Hidung kerban bau, ayo majulah silahkan kau menyerang lebih dulu, aku akan mengalah tiga jurus untukmu. Siapa yang menyuruh kau mengalah bentak Ngo Hang Tojin dengan gusar? Rambutnya pada berdiri bagaikan landak, sementara matanya melotot bulat memancarkan cahaya berapi-api, begitu selesai berkata tubuhnya menerjang ke depan bagaikan banteng terluka, telapak tangannya langsung dibacokan ke arah depan. Segelung angin puyuh yang amat keras segera berhembus ke arah depan, dalam waktu singkat sekitar sepuluh tombak di sekeliling tempat itu segera diliputi oleh hawa dingin yang menggidikan hati. Manusia rakus dari kolong langit meloncat ke tengah udara dan melewati atas batok kepala lawannya lalu melayang turun kurang lebih lima tombak di belakangnya, sambil tertawa ia menggoda. Hidung kerbau-bau, sudah 30 tahun kau berlatih silat, ternyata hasilnya tidak lebih hanya kentut busuk, huh tak heran kalau baunya bukan kepalang. Merah jengah selembar wajah Ngo Hang Tojin setelah mendengar rejekan tersebut, ia tak menyangka kalau pihak lawan sedemikian gesipnya sampai-sampai pukulan yang dilancarkan dengan segenap tenaga pun mengenai sasaran kosong, dengan cepat dia pun melancarkan sebuah pukulan kembali ke depan. WS. Deruan angin taupan melanda seluruh termukaan bumi, begitu dasyat datangnya ancaman itu sehingga para jago yang berada di samping arena pun ikut merasakan dadanya sesat. Manusia rakus dari kolong langit segera menarik kembali serangannya untuk menghindar ke samping, akan tetapi serangan jaring Ngo Hang Tojin dengan cepat meluncar datang mengancam dadanya, dalam keadaan begini terpaksa ia menggenjotkan badan dan melayang ke udara, desiran angin tajam dengan hebatnya menyambar hebat dari bawah kakinya. Dengan menggunakan suata gerakan aneh tapi jitu, Ngo Hang Tojin segera membendung jalan mundur pihak lawannya, sementara dengan serangan-serangan yang gencar sepasang telapak tangannya bekerja cepat saling melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Agaknya manusia rakus dari kolong langit tak berani bertindak gegabah, menghadapi ancaman-ancaman yang mematikan itu, tubuhnya terpaksa seringkali melayang ke udara untuk menghindarkan diri. Ujung telapak tangannya menyodok ke arah kiri sebentar lagi membabat ke kanan, semua gerakan digunakan secara aneh sekali, semua serangan dilancarkan tanpa menimbulkan desiran angin tajam, namun semua ancaman yang dilepaskan Ngo Hang Lojin berhasil dibendung olehnya. Dalam waktu singkat, beberapa puluh jurus telah berlangsung, pertarungan antara kedua jago lihai itu semakin sengit. Giam Minkok yang berada di sisi kalangan terpaksa harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengikuti jalannya pertarungan tersebut, diam-diam ia merasa girang dan kagam atas kepandayan yang dimiliki kedua orang itu, namun dia pun merasa murung, takut kalau manusia rakus menderita kekalahan di tangan lawannya. Dalam pada itu Siao Bin Hao telah berteriak kembali dengan suara lantang. Bila kalian menginginkan kita pusaka cingkaha uhunpit, tangkap dulu bocah keparat tersebut. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, sastrawan selaksa racun, siluman rase dari sian yan serta sekalian jago-jago lihai dari kalangan sesat bersama-sama membentak keras belasan sosok bayangan manusia itu serintak bergerak ke depan menerjang ke arah Giam Minkok. Menyaksikan kejadian itu, tabib sakti dari gunung Lemsan sekalian jago-jago dari kalangan lurus pun ikut membentak keras sama-sama menerjang ke depan untuk membendung datangnya serangan itu. Mendadak terdengar suara panjang yang menyeramkan menggema memecahkan kesunyian, lalu tampak sesosok bayangan manusia menyambar masuk ke dalam gelanggang pertempuran secepat kilat. Beberapa kali jeritan ngeri segera berkumandang di udara, ketika semua orang berpaling untuk menyaksikan apa yaak telah terjadi, nampaklah empat orang jago lihai dari kalangan sesat yang sedang mengerubuti Giam Minkok sudah roboh terkapar di atas tanah, sedangkan bocah itu sendiri tahu-tahu sudah dibawa kabur oleh manusia rakus dari kolong langit. Go Hang To Jin jadi amat gelusar sekali sehingga air mukanya berubah jadi hijau membesi, dia membentak keras lalu mengejar dari belakang. Agaknya manusia rakus dari kolong langit sudah menduga bahwa pihak lawan pasti akan melakukan pengejaran, sekuat tenaga dia kabur menuju ke dalam hutan belantara yang lebat. Dia memang sengaja memilih jalan yang sempit dengan pepohonan yang lebat untuk menyembunyikan diri, maka tak selang beberapa saat kemudian Go Hang To Jin telah tertinggal olehnya sehingga tidak nampak batang hidungnya lagi. Entah beberapa lama ia sudah berlarian di tengah hutan, sementara itu Fajar telah menyingsing. Kendatipun manusia rakus dari kolong langit merupakan salah seorang di antara lima tokoh mahasakti dari kolong langit, namun setelah berlarian semalaman suntuk napasnya menjadi tersengal-sengal juga, keringat telah membasahi seluruh tubuhnya. Menanti mereka sudah tiba di bukit gunung Tian Tai San, kakek itu baru menurunkan bocah itu dari gendongannya. Sambil menyekair keringat yang membasahi tubuhnya, ia berkata seraya tertawa. Akhirnya aku berhasil juga menyelamatkan dirimu dari marah bahaya, tapi aku yakin para jago dari kalangan lurus serta sesat pasti akan membuntuti dirimu terus-menerus, sebab mereka pasti mengira kitab pusaka Cingkaha Uhunpit akan terjatuh ke tanganku. Hahaha, hahaha, hahaha. Padahal aku sama sekali tak berminat dengan kitab pusaka itu, sudah puluhan tahun lamanya aku mengembara dalam dunia persilatan, kini usiaku sudah tua sekali. Belum habis perkataan itu diutarakan keluar, mendadak dari balik hutan telah berkumandang datang suara gelap tertawa yang amat keras dan amat menusuk pendengaran. Paras muka manusia rakus dari kolong langit segera berubah hebat, buru-buru dia ambil keluar sebuah bungkusan kecil dari dalam sakunya, dan segera disusupkan ke dalam tangan Giam Mingkok sambil bisiknya lirih. Sebentar lagi aku bakal melangsungkan pertarungan yang sengit melawan seseorang, cepat-cepatlah kau kabur masuk ke dalam hutan. Giam Mingkok sendiri pun sadar bahwa situasi yang dihadapinya sekarang agak serius, karena dalam gelak tertawa yang nyaring itu, dia saksikan banyak sekali daun pada dahan pohon berguguran ke atas tanah, buru-buru dia sambut bungkusan kecil itu dan dimasukkan ke dalam saku. Gihau, kau tidak ikut kabur dari sini tanya bocah itu kemudian dengan cemas. Manusia rakus dari kolong langit menggeleng. Aku tak takut menghadapi orang itu, sebab dia adalah salah seorang di antara lima manusia aneh di kolong langit, sedari dulu di antara kami memang sudah ada dendam sakit hati. Ketika menyaksikan sesosok bayangan manusia telah melayang tiba di hadapan mukanya, maka dengan cepat ia menyambut kedatangan orang itu dan berseru sambil tertawa. Setan Huasyo ada urusan apa kau datang kemari? Ternyata orang yang barusan muncul merupakan seorang padri berjubah hijau berkepala gundul dengan perawakan badan yang kurus sekali seperti bambu, matanya cekung ke dalam dengan sorot metu berwarna hijau, air mukanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan apapun. Setelah tiba di hadapan manusia rakus dari kolong langit, sinar matanya segera berputar memandang sekejap ke arah Giam Minkok, kemudian katanya, Saudara tua, aku rasa dalam metu seorang ahli tak akan kemasakan batu kerikil, di hadapan orang budiman lebih baik kita berbicara secara belak-belakan, kedatangan Pincheng bukan lain disebabkan oleh bocah cilik itu, tapi, kau tak usah khawatir, kita masih bisa merundingkan masalah ini secara baik-baik dan diselesaikan secara damai. Bagaimana cara kita berunding? Hei Huasyo setan, katakanlah isi hatimu seru manusia rakus sambil tertawa. Pincheng tahu bahwa engkau sudah menganggap bocah itu sebagai putra angkatmu, sudah tentu aku tak ingin merampas bocah itu dengan kekerasan, aku hanya ingin meminjamnya beberapa hari saja, bila kitab pusaka itu berhasil kutemukan, bocah ini pasti akan ku kembalikan kepadamu. Kalau aku tidak bersedia meminjamkannya kepadamu lantas apa yang hendak kau lakukan, jengek manusia rakus dari kolong langit dengan muka sinis. HMM selamanya Pincheng mengatakan satu tetap satu, dua tetap dua tidak pernah ku urungkan rencana yang telah kususun. Hei, 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 kau berani tidak meminjamkannya kepadaku? Aku justru sengaja tak akan meminjamkan kepadamu, kenapa mau berkelai? Hei, saudara tua, aku ingin bertanya kepadamu, ujar Hwasio kurus itu dengan wajah menyeramkan, setelah kau melakukan perjalanan semalam suntuk sambil membopong bocah itu, mampukah kau untuk melayani serangan-seranganku? Pertanyaan ini dengan cepat mengenai penyakit dalam hati manusia rakus dari kolong langit, akan tetapi sebagai seorang jago kenamaan tentu saja ia tak mau mengaku dengan begitu saja. Maka sambil mendengus dingin segera serunya. HMM kau tak usah menggerta aku dengan persoalan semacam itu, ketahuilah bahwa sedikitpun aku tidak jari menghadapi dirimu, paling banter kita berdua aka sama-sama menderita luka. Bagus kalau begitu Pincheng akan menghantar dirimu untuk melakukan perjalanan lebih dahulu. Manusia rakus dari kolong langit tak mau membuang waktu dengan begitu saja, dia segera membentak keras. Sambutlah seranganku ini bersamaan dengan bentakan tadi, sebuah pukulan yang gencar dilepaskan ke arah depan. Sekalipun semalam suntuk ia telah melakukan perjalanan, numun bagaimanapun juga dia merupakan seorang jago yang berkepandaian lihai, serangan yang dilancarkan tetap tangguh dan memiliki kekuatan yang luar biasa sekali. Hawa Sio Iten sama sekali tidak bergerak dari tempat semula, dinantikannya pukulan itu sampai hampir mengenai tubuhnya, dan pada saat itulah tubuhnya baru melayang sejauh tiga tombak dari tempat semula untuk menghindarkan diri dari serangan yang dilancarkan manusia rakus, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Saudara tua, kenapa serangan hawa lunakmu telah berubah jadi serangan hawa keras tampaknya kah sudah dekat saat akhirmu? Hahaha, hahaha, hah, bagus sekali, Pincheng akan membuat kau keok bagaikan anjing mencium tanah. Sambil mengejek badannya laksana kilat meloncat ke samping Giam Minkok serta melancarkan serangan ke arahnya. Jarak antara Giam Minkok dengan Hawa Sio Iten sebenarnya masih terpaut kurang lebih 5-6 tombak, di samping itu, bocah tersebut pun sama sekali tak menyangka kalau Hawa Sio Iten mempunyai gerakan tubuh yang begitu cepat. Dia hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu pergelangan tangan kirinya sudah dicengkeram oleh pihak lawan. Bocah itu meronta sekuat tenaga, dengan segenap tenaga dia kirim satu pukulan ke arah tubuh lawannya. Lepas tangan bentak manusia rakus dari kolong langit dengan keras. Tubuhnya segera maju ke depan, dengan cepat telapak tangannya langsung membabat ulu hati Hawa Sio tersebut. Rupanya Padri Kurus itu sama sekali tak menyangka kalau Giam Minkok merupakan bocah keras kepala, tak dapat dihindari lagi pukulan itu bersarang telak di atas dadanya, membuat ia mendengus berat, melihat ancaman yang dilancarkan manusia rakus dari kolong langit meluncur datang pula ke arahnya cepat-cepat ia melompat ke samping. Menggunakan kesempatan itulah, dengan gemas Padri Kurus itu menarik pergelangan tangan Giam Minkok. Keraak Persendian tulang pergelangan tangan bocah itu segera terlepas, dan saking sakitnya bocah itu menjerit keras dan jatuh tak sadarkan diri. Manusia rakus dari kolong langit semakin gusar, dia kerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk mengencet tubuh musuhnya serta menyerang habis-habisan. Padri Kurus itu merasa tidak leluasa untuk menghadapi manusia rakus dari kolong langit dengan Giam Minkok masih ada di cekalannya, dengan cepat bocah itu didorong hingga jatuh terjungkal ke atas tanah, lalu makinya. Bangsat sialan, rupanya kau mencari penyakit buat diri sendiri. Manusia seperti kau tak boleh diberikan hidup di kolong langit, hari ini Pin Cheng akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Manusia rakus dari kolong langit sama sekali tidak menanggapi ucapan lawannya, yang ia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya mengusir Padri Kurus itu sehingga dia mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan jiwa Giam Minkok, serangan yang dilancarkan semakin ketat dan gencar. Demikian, pertarungan yang amat seru pun segera berlangsung di tempat itu, debu dan pasir bertebaran di atas tanah, begitu seru jalannya pertarungan itu sehingga menggetarkan hati setiap orang yang sempat menyaksikan peristiwa itu. Seng Surya telah muncul dari ufuk sebelah timur, pertarungan yang sedang berlangsung di antara dua orang jago itu masih berjalan dengan sengitnya, hanya saja keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka dan napas pun telah tersengal-sengal, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah kehabisan tenaga. Giam Minkok yang jatuh tak sadarkan diri, perlahan-lahan mendusin dari pingsannya, ia merasakan tulang pada pergelangan tangan kirinya sakit sekali seperti diiris-iris sehingga tak tahan lagi berteriak keras. Aduh uh uh mat, sakit jeritan ini mengetarkan hati kedua jago silat yang sedang saling bergebrak itu. Di satu pihak si Hwasyo itu mengira bocah itu hendak kabur sehingga jalan pikirannya segera bercabang karena hendak menangkap kembali bocah tadi, sedang di pihak klien si manusia rakus dari kolong langit merasa memikul tanggung jawab yang amat besar atas keselamatan bocah itu, dia harus melindungi jiwanya lebih dulu ketimbang keselamatan jiwanya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak sama-sama merasa gelisah dan tanpa sadar sambil mementak keras masing-masing melancarkan sebuah pukulan yang amat keras dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Berak-belak-aam. Di tengah seruan tertahan, tampak dua sosok bayangan tubuh saling bertambrakan satu sama lainnya, kemudian terpental jauh ke belakang. Padri kurus itu menggelinding ke sisi tebing dan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam, sebaliknya tubuh manusia rakus dari kolong langit terpental sesisi badan Giam Minkok, karena terhadang oleh tubuh bocah itu, ia terhenti dan segera muntah darah kental berwarna hitam, setelah berkelejit sebentar, tubuhnya tak berkutik lagi. Terima kasih.